Saudara ruang aman bagi anak yang terusik dengan keberadaan predator anak. Mereka muncul dalam beragam rupa dan di berbagai tempat. Bahkan bersarang di lokasi yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Seperti yang terjadi di kota Tangerang, Banten yang membuat masyarakat meradang saudara. Kekerasan seksual menimpa anak-anak di Pantiasuhan. Saya garis bawahi lagi, Pantiasuhan. Tempat yang seharusnya bisa memberikan perlindungan bagi mereka yang tak dapat bersandar pada orang tua. Malah justru menjadi neraga. Tragisnya, para predator anak ini ternyata adalah pemilik dan juga pengurus Pantiasuhan. Saudara inilah Pantiasuhan Darussalam Anur yang terletak di kecamatan Pinang, kota Tangerang, Banten. Disinilah dugaan kekerasan seksual itu terjadi. Di bangunan tiga lantai ini para anak asuh Pantiasuhan tinggal. Kalau melihat tulisannya yang tertera, bangunan ini juga diperuntukkan sebagai rumah Tafids dan TPA. Namun warga sekitar menyebut seluruh kegiatan belajar dipustakan di rumah Sudirman, si pemilik Yayasan Pantiasuhan. Ya, dan inilah kediaman dari Sudirman Saudara, pemilik Yayasan Pantiasuhan Darussalam Anur. Rumah Sudirman ini letaknya tak jauh dari lokasi bangunan utama. Menurut warga, selain sebagai kediaman Sudirman, rumah ini juga digunakan sebagai tempat kegiatan belajar para anak Pantiasuhan. Kini, pasca terungkapnya kekerasan seksual di Pantiasuhan, segala aktivitas di Pantiasuhan dihentikan. Dua bangunan milik Yayasan Pantiasuhan juga telah disegel untuk kepentingan penyidikan. Sejauh ini menurut polisi, jumlah anak asuh yang melapor jadi korban kekerasan seksual di Pantiasuhan bertambah. Dari semula, tujuh orang bertambah menjadi delapan orang. Dari delapan korban ini, lima diantaranya merupakan anak-anak dan tiga orang adalah dewasa. Mirisnya, beberapa korban yang telah dewasa mengaku mengalami kekerasan seksual sejak masih anak-anak. Diperkirakan jumlah korban pun bisa bertambah. Mengingat Pantiasuhan ini telah berdiri selama 20 tahun. Pertama, lima korban datang ke sini, ceritain segala macam. Terus sampai tambah lagi enam, akhirnya dan empat orang dibawah umur. Yang lain sudah 18 tahun plus, 17 juga ada. Tapi mereka ngaku dilecehkannya pada saat usia 11, 10. Tiga orang, yakni pemilik Yayasan Pantiasuhan bernama Sudirman, kemudian pengurus Panti Yusuf Bakhtiar dan Yandi Supriyadi, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual di Pantiasuhan. Dua tersangka, yakni Sudirman dan Yusuf, telah ditangkap polisi. Namun satu orang tersangka atas nama Yandi masih buron. Sungguh ironi, saudara. Para tersangka ini seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak di Pantiasuhan. Tapi nyatanya, malah justru memberikan mimpi buruk pada anak-anak. Ya, saudara. Ini dia wajah dari Sudirman, pemilik Pantiasuhan Darussalam Anur. Sebelum menjadi pemilik Pantiasuhan, Sudirman diketahui sebagai asisten artis. Sosoknya yang supel membuatnya punya banyak kenalan sehingga saat dirinya mendirikan Pantiasuhan, banyak pabrik figur, bahkan pejabat, mempercayakan untuk bernasi, bahkan mengundang anak asuh di Pantiasuhannya untuk acara amal. Namun tak disangka, dibalik sosok Sudirman yang dikenal santun, ramah, dan supel, nyatanya bak serigala berbulu domba. Ia tega melakukan kekerasan seksual pada anak-anak asuhnya. Pelaku kekerasan seksual lainnya adalah Yusuf Bahtiar. Yusuf merupakan salah satu pengasuh di Pantiasuhan milik Sudirman. Ada fakta kelam dibalik Yusuf Bahtiar. Yusuf ternyata adalah salah satu anak asuh di Pantiasuhan Sudirman. Ia ternyata pernah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sudirman. Tragisnya, saat ia menjadi pengasuh di Panti, Yusuf justru menjadi pelaku kekerasan seksual di Pantiasuhan itu sendiri. Antara dua pelaku ini, salah satunya pernah dulu menjadi salah satu anak asuh di YSYSAN tersebut. Dan pernah menjadi korban dari ketua YSYSAN tersebut. Sehingga sekarang menjadi pengasuh dan sekarang dia juga menjadi pelaku terhadap korban-korban yang lain. Dan pengasuh Panti yang juga jadi tersangka adalah Yandi Supriyadi. Pria 28 tahun ini, keberadaannya masih dicari polisi. Sebelum DPO, polisi menyebut telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada Yandi. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Yandi kini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam keterangan DPO yang telah disebar polisi, tercatat jika Yandi memiliki perawakan tubuh kurus tinggi dan berkulit putih dengan alamat terakhir di Gang Jahe Bojong, kunciran indah kecematan Pinang, kota Tangerang, Banten. Nah bagi warga yang melihat ciri-ciri seperti foto ini, bisa melapor ke polisi. Pantiasuhan Darussalam Anur, kunciran indah Pinang, kota Tangerang, Banten, ternyata sudah berdiri lebih kurang 20 tahun. Namun selama 20 tahun berdiri, Pantiasuhan ini ternyata tidak memiliki izin beroperasi. Hal ini terungkap saat Kementerian Sosial meninjau langsung ke lokasi ayasan. Mensos menyebut akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap penyelenggara Pantiasuhan seluruh Indonesia. Tidak sama sekali, termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persaratan dalam rangka mendirikan Pantiasuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Yang dikonfiliasi oleh RTRW, jadi pendidikan-pendidikan seperti ini harus mendapatkan persetujuan warga sekitar. Terungkapnya kasus kekerasan seksual di Pantiasuhan di Tangerang, Banten ini mengejutkan warga sekitar. Lantaran menurut sepengamatan warga, tidak ada aktivitas yang mencurigakan di Pantiasuhan. Semua berjalan selainnya aktivitas Pantiasuhan pada umumnya. Pengurus dan anak-anak Panti juga kerap berbau dengan warga sekitar. Kalau untuk kita mengetahui lebih dalam yayasan, itu kita tidak tahu. Kalau untuk aktivitas seperti biasa, normal. Ada pengajian, ada anak-anak, anak-anak yang sekolah juga di luar. Seperti normal saja, seperti biasa. Tidak ada sama sekali mencurigakan. Karena mereka semua membaur ya sama masyarakat sekitar. Tidak ada yang ada timbul gelagat-gelagat yang mencurigakan kita. Itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Para penghuni masih dititipkan di rumah perlindungan dinas sosial, guna diperiksa kesehatan fisik dan psikologis. Menurut rencana, para korban akan dipindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki Kementerian Sosial dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pemulihan trauma. KPAI bersama Kementerian Sosial memastikan pemenuhan hak korban anak, baik itu sisi rehabilitasi, psikis, fisik maupun sosial. KPAI juga memastikan Kementerian Sosial berperan dalam pemenuhan hak-hak anak korban. Sebetulnya di dalam Permensus itu sudah ada satu pasal ketika ada kejadian yang seperti ini. Sebetulnya siapapun boleh melaporkan. Selain kepada dinas sosial, boleh melaporkan kepada kepolisian, kepada KPAI, kepada Komnas HAM, kepada ombudsman ataupun lembaga-lembaga pelindungan anak lainnya. Anak memang menjadi sosok yang rentan jadi korban kejahatan. Kasus di predator anak di Pantai Suhan ini menjadi alarm bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan. Penanganan trauma pada korban harus dilakukan secara benar agar kasus seperti ini tidak menjadi siklus lingkaran setan. Mengingat jika salah satu pelaku kekerasan seksual ini ternyata dulunya pernah menjadi korban.